hi guys it is me VIKRIZERO and alright, di video kali ini gue yang bakalan amainkan Free Fire lagi dan di video kali ini gue bakalan mereview game bukan game sih ini explosive jam yang mode explosive jam ini sebenernya ini modenya sih udah dari kemarin sih dan gue baru bahas sekarang karena kenapa? karena ya waktu yang gak tepat gitu guys yang gak bisa gue perkirakan tapi kalau kalian lihat disini sekarang gue bisa record dengan nyaman karena waktunya sekarang gue pulang sekolah jam 11 sana tadi jadi gue bisa record video lebih santai gitu guys oke jadi di video kali ini gue akan mencoba untuk eksplosif jam ya walaupun gue udah mencobanya berkali-kali bahkan beratus-ratusan kali mungkin itu tapi gak mungkin sih kalau sampai 100 tapi mungkin kalau 20-30 udah ya oke disini kita akan langsung mencoba start disini dan itu by the way main diamond gue berkurang karena gue udah mencoba yang kayak apa ya? yang kayak kemarin itu yang kemarin itu apa ya? yang mode yang event-event gitu yang 10 10 diamond bisa dapet 99 9 diamond itu guys oke dan di video kali ini gue hanya akan mencoba bermain amplifier dengan mode apa ini namanya? mode eksplosif jam oke disini kita akan lanjut aja main eksplosif jamnya oke walaupun gue disini gak jago dan oke gak apa-apa lah walaupun gue disini gak jago tapi gue mohon malu banget kepada kalian jangan bully gue jangan apapun gue soalnya gue disini hanyalah player yang ya gue ingin sih jadi pro player di game prepare ini tapi susah banget gitu guys tapi gue akan terus berusaha untuk bisa menjadi pro player oke dukung gue terus oke guys oke oke ini kapalannya dari mana sini oke dari range ternyata aduh gue pengen bersin aduh malah jadi sendawal lagi maaf guys oke disini kita akan apa ya oke disini akan kemana ini ke 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 range oke kita kesini aja udah pulang oke pelancetnya oke pelancetnya gak apa-apa lah mungkin bagus tapi gak tau juga sih oke kita disini akan ke pelancetian mungkin ini gak akan di skip ya oleh gue karena gameplay ini juga gak lama gitu guys gameplay dari apa ini mode ini juga paling 10 sampai ya mungkin sampai 10 menit sih gak lama kayak gameplay-gameplay di game-game biasanya yang biasanya gue skip-skip karena ya jujur kalau di game-game biasa itu gue skip-skip yang pertama itu ya HP gue kalau sambil record itu panas yang kedua banyak sih alasannya lain itu mungkin wedeh gak sengaja gue keklik untung ini perontarnya gak one hit guys oke kalau one hit mungkin ini gue tadi mati guys oke gak apa-apa kita akan lanjut main disini walaupun tadi tadi gue gak sengaja ke apa ya ke pencet gitu guys itu akan coba mencari cari senjata dulu eh bukan cari senjata sih yang pun terpenting disini gitu menurut gue adalah peluru dan medkit ya tep dan medkit ini kalau kalian mau menemukan di satu rumah usahakan kalian medkitnya itu bawa guys karena di di mode ini medkit itu sangat susah untuk didapatkan oke menurut gue sih karena gue jarang banget menemukan main kit di mode ini guys oke dan disini kita akan coba untuk kesana mungkin oke boom boom oke ternyata masih masih tenang disini guys and oh iya bete by the way gue juga ini gak tau sih apakah suara gue ini terjengar jelas oleh kalian atau suara gue remang remang atau suara gue ini terlalu kecil soalnya suara gamenya ini gue fullin dan ya gue bisa masih bisa dan ya gitu lah pokoknya suara gamenya ini gue fullin dan gue sambil ngomong kayak gini supaya mungkin eh terdengar oleh kalian sih berharap kalapan gue itu ya mungkin aja yang terdengar oleh kalian tapi mungkin juga enggak sih ya pokoknya gue mau ini terdengar oleh kalian sih walaupun gue bicaranya gak terdengar oke kita disini akan terus mencari medkit ya guys oke ya ini kok jadi kesini nah oke disini kebanyakan tas dan pelontarnya oke dan ini adalah pelontar model baru yang bisa menampung 5 peluru mungkin kalian pemain Call of Duty ataupun kalian pemain konflik ya game-game perang kayak gitu mungkin kalian udah gak asing lagi dengan senjata-senjata kayak gini ya karena ya gak lain senjata-senjata ini diadaptasi dari game-game yang ya pernah dulu ada gitu jadi semua senjata dari game-game perang itu ya kesamaannya hampir-hampir sama gitu guys ya kalau kalian perhatikan lebih lanjut lagi ya kalian cek aja di semua game perang mungkin banyak senjata yang sama terutama yang selalu ada itu ya menurut gue sih ini ya UMP ya guys yang selalu ada itu AK-47 yang mungkin berbeda itu hanya namanya sih kalau ya misalkan ya kris kris itu ya kalau di pb namanya kris sp 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 itu mungkin senjata dari apa ya itu gak tahu kalau V nya mungkin faktor karena di pubg itu disebutnya faktor dan di apa ya kris action atau apa yaitu disebut faktor ya di apa ya lupa lagi sih itu yang suka dimainin miaouw itu apa sih kris kris action apa sih oh CS go ya CS go itu kalau gak salah namanya faktor tapi gak tahu juga sih kalau gak salah sih itu yang gue pernah lihat tapi gue gak tahu juga tahu juga jadi karena gue gak punya api sih jadi jangan boleh gue ya oke di sana musuh guys oke kena gak tuh oke di sana ada musuh oke kena guys oke kena kena cu aduh matikan dia guys oke 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 ada lagi masuk di bawah di sana gitu oke oke udah ngelola kena udah ada musuh gua tetap loncat guys oke oke kena gak tuh oke kena lagi guys aduh kok gue jadi gue yang mati oke gua diserang dari dua arah ternyata oke gua mati dari belakang ternyata guys waduh curang banget gila gak tuh kita untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu aja karena ini udah hampir jam 2 jadi ya udah dulu aja ya untuk video kali ini guys oke mungkin untuk video kali ini gue gak bisa lama-lama dan gue gak bisa menghibur kalian terlalu lama jadi thanks mungkin kalian udah nonton oke jangan lupa juga untuk selalu mampir ke channel gue karena gue akan selalu upload tiap hari walaupun videonya itu akan berbeda-beda dan mungkin videonya ya game-game semua dan ya emang konten gue semuanya game gitu guys jadi kalau kalian ingin request silahkan kalian untuk komentar jangan lupa juga untuk like jangan lupa juga untuk komen jangan lupa juga untuk share jangan lupa juga untuk selalu kunjungi channel ini setiap harinya karena kalian akan selalu dapatkan update-update video setiap harinya dan kalau kalian gak mau ketinggalan video jangan lupa untuk klik loncengnya atau kalian bisa ya gitu dan kalau kalian ingin tahu keseharian gue ya gue lebih aktif di whatsapp kalau kalian ingin tahu nomor whatsapp gue silahkan kalian lihat di listripsi bawah dan kalau kalian ingin tahu gue di instagram mungkin gue juga akan upload di instagram ya kalau kalian emang ingin ya oke jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekit dulu aja dan ini udah hampir 9 menit dan ya gue sama gak ada sama sekali unsur skip-skip disini karena jujur kalau mengenai video-video yang di skip-skip gitu ya gue rada-rada kaku sih kalau di skip-skip gitu tapi emang gue gak bisa nyekip-nyekip gitu edit-edit skip-skip juga gue gak bisa sebenarnya jadi ya gue bicara-bicara seadanya yang gue bisa bicarakan di depan video ya guys oke and thanks bagi kalian yang udah nonton gue setiap hari di video ini di channel ini ya guys terima kasih juga kalian yang udah nonton video ini setiap hari gitu guys jadi jangan lupa untuk beritahu ke teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu tentang channel gue ini ya guys oke kita akan ya terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga untuk subscribe guys and gue FikriZero always thinking become a game today and like game everyday guys see you again in the next video guys and bye-bye salam gamer